Halo teman-teman, kita bikin camilan enak dari labu kuning, kita bikin puding labu kuning Rasanya lembut dan enak banget Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Fidemiko Channel Yuk langsung saja kita bikin yuk Teman-teman, untuk membuat puding labu kuningnya, sudah kita siapkan disini labu kuning 300 gram tanpa kulit ya teman-teman Teman-teman, labu kuningnya kita kukus ya teman-teman Ini labu kuningnya kita kukus sampai benar-benar rumpuk Nah untuk mengukus labu kuningnya, ini tidak memakan waktu yang lama, karena sebelumnya labu kuningnya sudah kita potong-potong Jadi lebih cepat matangnya ya teman-teman Labu kuning kita kukus dengan menggunakan api yang besar Nah teman-teman, setelah kita kukus, kira-kira sampai 20 menit, nah ini kita cek ya Kita coba tusuk dengan garpu, ini sudah ompuk banget Artinya labu kuningnya sudah matang, ini kompor kita matikan Labu kuningnya langsung saja kita angkat semua ya teman-teman Nah teman-teman, labu kuningnya sudah kita rebus dalam keadaan panas-panas, langsung kita haluskan ya Menghaluskannya boleh menggunakan garpu, dengan whisk atau dengan sendok biasa juga boleh ya teman-teman Yang penting pastikan labu kuningnya benar-benar halus Pastikan tidak ada potongan labu kuningnya yang masih kasar oke Teman-teman untuk membuat puding labu kuningnya, ini kita tuang satu bungkus agar-agar sualoh yang tanpa warna ya Berikutnya kita masukkan juga santan sebanyak 800 ml Dan kita masukkan juga gula pasir 8 sendok makan atau sesuai selera Berikutnya kita masukkan juga garam 1,4 sendok teh Nah ini kita arut-arut terus ya hingga gulanya benar-benar larut semuanya Gula yang sudah larut ditandai dengan tidak ada lagi suara mengerindil dari gula pasir Oke jika sudah larut teman-teman boleh cicip sedikit yang untuk menentukan rasa manis yang teman-teman inginkan Jika dirasa kurang manis teman-teman boleh temankan lagi gula pasirnya oke Kita masukkan tepung maizena sebanyak 2 sendok makan Kemudian kita aduk-aduk terus pastikan tepung maizena nya larut semuanya tidak ada tepung maizena yang menggompal Ini tujuannya supaya nanti puding labu kuningnya benar-benar lembut Oke ini sudah larut semuanya tepung maizena nya Sekarang kita beralih ke labu kuning yang sudah kita haluskan ya teman-teman Labu kuningnya kita tuang juga ke dalam larutan santan dan agar-agarnya Oke teman-teman kemudian kita aduk-aduk kembali pastikan tidak ada labu kuning yang menggompal oke Nah teman-teman kita siapkan juga keju Kejunya sebanyak 100 gram kemudian keju kita parut dengan menggunakan parutan keju Oke teman-teman ini keju sudah kita parut semuanya kemudian kita sisihkan sebagian ya Karena sebagian nanti kita bikin untuk topping puding labu kuningnya Oke teman-teman semua bahan sudah kita siapkan langsung saja kita masak-masak yuk Adonan sudah jadi langsung saja kita masak ya teman-teman Saat memasak puding labu kuningnya kita aduk-aduk terus ya teman-teman Jangan sesekali ditinggal supaya tepungnya tidak mengendap dan juga tidak mengerap Oh ya teman-teman supaya puding labu kuningnya romanya lebih wangi teman-teman Boleh juga menambahkan vanili ya ke dalam adunan Teman-teman boleh menggunakan vanili yang isi 1 gram 1 bungkus saja oke Atau jika ingin aromanya yang alami saja boleh menggunakan daun pandannya teman-teman Gunakan daun pandan sebanyak 2 lembar Nah teman-teman setelah kita aduk-aduk disini sudah terlihat perubahannya Dimana adunannya sudah mulai mengental ya teman-teman Nah terus kita aduk-aduk jangan lupa mengaduknya sampai ke dasar wajan Supaya adunan tidak ada yang mengerak oke Adunan kita aduk-aduk hingga benar-benar mendidih dan meletup-letup Teman-teman bisa dilihat disini pudingnya sudah mendidih dan sudah meletup-letup Jadi kita kecilkan ya teman-teman Dan kemudian kita masukkan saja keju yang sudah kita parut Dan kita aduk-aduk sampai tercampur dengan merata Nah teman-teman sudah tercampur dengan merata Ini sudah jadi ya Kompor langsung saja kita matikan Puding labu kuningnya sudah matang Langsung saja kita tuang ke dalam wadahnya ya teman-teman Untuk bentuk dan ukuran wadahnya sesuaikan dengan selera teman-teman ya Makin kecil wadahnya maka puding labu kuning yang kita rapatkan juga makin banyak Teman-teman saat kita menuang puding labu kuningnya pastikan menuangnya dalam keadaan panas-panas ya Jangan ditunggu dingin karena kalau dalam keadaan dingin puding labu kuningnya akan memadat Setelah kita tuang puding ke dalam wadah ini kemudian kita diamkan ya teman-teman Hingga pudingnya benar-benar dingin dan memadat Nah teman-teman puding labu kuningnya sudah dingin dan memadat Langsung saja kita taruh topingnya keju parut yang kita sisikan tadi Teman-teman sengaja kita taruh keju parutnya dalam keadaan pudingnya Sudah dalam keadaan dingin dan memadat ya teman-teman Tujuannya supaya keju parutnya tidak terendam dengan puding labu kuningnya oke Teman-teman puding labu kuningnya bisa langsung dilimati ya Atau jika ingin rasanya suka yang segar-segar teman-teman Boleh memasukkan puding labu kuningnya ke dalam kulkas Nah yuk langsung kita icip-icip puding labu kuningnya Oke ini kita coba icip Dan teksturnya lembut banget loh teman-teman Juga kokoh ya karena tadi kita ada tambahan tepung bezenanya Rasanya enak banget loh teman-teman Guri rasanya manis juga Rasa keju dengan labu kuningnya cocok banget Nah teman-teman gimana gampang kan cara membuat camilan dari labu kuning Bahannya mudah kita temui dan juga cara memasaknya gampang banget Oke teman-teman langsung dicoba di rumah ya Oke teman-teman